Halo semuanya, semoga saja kalian baik-baik saja dan semoga saja kalian menjalani ibadah puasa ini dengan lancar dan serta diberi kesehatan oleh Allah SWT Oke guys, nampaknya ada yang berbeda di bulan Ramadan kali ini karena kita ditemani oleh sinetron yang kocak yang diperankan oleh Billy Kausar dan juga Gepa Mungkas Lalu seperti apakah kisahnya dan kita pun juga penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya Mengingat bahwa mereka bertiga bertemu dengan wanita yang sama namun berbeda identitas Apakah selfie yang dimaksud oleh Billy itu adalah orang yang sama, yang dimaksud oleh kedua temannya ataupun Satu wanita tersebut ternyata adalah memang orang yang berbeda Untuk mengetahui semuanya silahkan simak video ini sampai habis Karena di menit-menit terakhir kita akan fokus membahas seputar apa saja yang ada dalam scene di sinetron Trio gabut, kursus iman untuk episode selanjutnya Oke para sahabat, namun sebelum lanjut lebih dalam lagi khusus untuk kalian yang baru saja bergabung Ataupun yang baru mantingin channel ini Silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian juga bisa selalu mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Seputar sinetron kesayangan kalian dari channel ini Oke para sahabat, tanpa berlama-lama lagi untuk mengetahui apa saja yang akan terjadi pada episode selanjutnya Kita akan sedikit mengulas episode sebelumnya terlebih dahulu Untuk itu, please stay on video and let's see what's happen Di episode yang lalu kita melihat bagaimana Kausar akhirnya berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Pak Gatot Namun ketika Kausar pada saat itu diselamatkan oleh Gepa Mungkas dan juga Billy Saputra Mereka berdua pun terfikir kepada hutangnya Kausar yang belum juga dibayar Lalu pada saat itu juga, Billy beserta Gepa Mungkas menagih hutang yang telah lama belum dibayar oleh Kausar Kausar pun bingung pada saat itu karena ia belum memiliki cukup uang untuk membayar semuanya Dan akhirnya Kausar memutuskan untuk berlari Mengelabui Billy dan Gepa Mungkas serta anak buah Pak Gatot yang pada saat itu mengejar mereka Dan mau tidak mau akhirnya mereka bertiga pun berlari bersama Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil kolbuntung yang pada saat itu hendak pergi ya guys Tanpa bahasa-bahasa lagi ternyata Billy, Kausar beserta Gepa Mungkas pun langsung masuk ke dalam mobil tersebut Dan mereka pun diselimuti oleh kain terpal ya guys untuk mengelabui anak buahnya Pak Gatot Singkat cerita mereka pun berhasil bersembunyi dan dalam persembunyian tersebut mereka pun akhirnya berdiskusi tentang wanita yang mereka maksud Yang tentu saja fotonya sangat sama ya guys Dan Billy, Kausar berserta Gepa Mungkas pun memberikan pendapat mereka bahwa Ia tidak berharap bahwa wanita yang mereka maksud adalah satu orang yang sama Mereka berharap mungkin saja bahwa wanita tersebut memang kembar tiga Sehingga dengan cara kebetulan mereka bertemu dengan wanita yang sama Tetapi sayangnya guys kita akan mengetahui bahwa di episode selanjutnya Wanita yang dimaksud oleh mereka bertiga yaitu selfie adalah satu orang yang sama Oke guys dan kita mulai dari sedikit ulasan di episode sebelumnya Dan untuk episode selanjutnya Kita akan melihat bagaimana selfie akan berusaha jujur kenapa ia menyamar menjadi tiga wanita sekalibus dan berbeda identitas Karena tentu saja hal itu perlu dilakukan untuk selfie bisa keluar dari jelatan Pak Gatot yang selalu mengejarnya Serta mereka pun akan memahami akhirnya bahwa mungkin saja orang yang pantas untuk bisa menjaga selfie adalah Billy Syahputra Dengan begitu Gepa Mungkas dan juga Kausar akan meralahkan selfie sepenuhnya kepada Billy Dan akhirnya Billy lah yang akan menjaga selfie sepenuhnya dari kejaran Pak Gatot Serta mereka pun juga sayangnya tidak akan buru-buru keluar dari masalah tentang tuduhan mereka yang dituduh oleh Gatot menculik anaknya Karena tentu saja semua barang bukti masih mengarah kepada mereka bertiga Sehingga di episode selanjutnya kita akan masih melihat bagaimana ketika pemuda tersebut masih akan bersembunyi di dalam pesantren Di mana tempat mereka saat ini ya guys untuk bisa lolos dari kejaran Pak Gatot Oke para sahabat demi kanan ulasan serta prediksi untuk sinetron, trio gabut, kursus iman Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya